Vivo Poro saja meluncurkan model smartphone seri Y baru di India. Perangkat yang dimaksud adalah ponsel kelas anggaran terbaru dari merek tersebut, yang mengemas beberapa spesifikasi dan fitur penting, meskipun harganya terjangkau. Pengumuman ini datang hanya beberapa hari setelah perusahaan meluncurkan Vivo Y18E. Jadi mari kita lihat. Secara tampilan, Vivo Y18 disebut hadir dengan desain ala sultan. Punggung belakangnya nampak bersih dan minimalis. Terlihat ada dua bulatan lensa ditemani LED Flash menghiasi bodi belakang perangkat ini. Bukan diwadai modul kamera, lensa belakang tersebut disempat langsung ke bodi. Walaupun belum mengadopsi material plastik, menariknya bodi belakang HP entry level ini bisa tetap nampak berkilau. Desain elegan 2,5D dihadirkan dengan lakukan lembut dan garis halus yang tidak hanya menonjolkan tampilan, tetapi juga memberikan sentuhan ramping untuk kenyamanan genggaman. Di atas kertas perangkat ini punya dimensi 163,63 x 75,58 x 8,39 mm dengan bobot 185 gram. Ponsel ini hadir dalam dua warna yaitu gelombang aqua dan mocha front. Gelombang aqua memberikan energi sejauh kehidupan dengan tekstur yang membangkitkan ombak pantai yang menyegarkan. Ditingkatkan dengan dual splashing yang inovatif untuk hasil akhir mati yang halus. Mocha Brown menambahkan dalam dunia kemeloan dinamis yang mempesona dengan warna oranye dan coklat berunggu, memberikan sentuhan kehangatan pada gaya kalian. Perangkat ini dirancang dengan ketahanan debu dan air AP54 yang kuat, memungkinkan kalian menjelaskan dan percaya diri di lingkungan apapun. Smartphone ini didesain dengan layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+, 1612 x 720 piksel. Dengan begitu, layar panjang kali lebar ini berhasil menawarkan pengalaman menonton yang luar biasa dan menonton konten yang imersif. Meskipun hari dengan resolusi lebih rendah, detailnya diimbangi dengan layar kecepatan refresh 90Hz yang mulus, serta kerapatan piksel 269 ppi. Dengan kecerahan puncak hingga 840 nits, layar ponsel memberikan kecernaan tak tertandingi, bahkan di bawah sinar matahari paling terang. Sementara sertifikasi jaya biru rendah TUV Renden memastikan mata kalian tetap nyaman sepanjang hari. Di bagian dalamnya, ia diperkali SOS Mediatek Helo G85. Chipset ini menggunakan fabrikasi 12nm dan memiliki 8 inti GPU, yang terdiri dari 2 core Cortex A75 dan clock speed 2GHz, dan 6 core TK55 dan kecepatan clock 1,8GHz. GPU-nya adalah ARM Mali-K52MC2 dan clock speed tinggal 1GHz. Mediatek Helio G85 ditujukan untuk smartphone gaming kelas menengah. Chipset ini menawarkan kinerja yang baik untuk bermain game, dengan frame rate yang stabil dan konsumsi daya yang rendah. SoC dipasangkan dengan RAM LPDDR4X 4GB, dan penyimpanan internal IMMC 128GB. Pengguna dapat memperluas penyimpanan slot kartu microSD, dan bahkan meningkatkan RAM melalui ekspansi RAM virtual 4GB. Kamera belakang Vivo Y18 ini masih menggunakan teknologi dual camera. Hal ini menjadi poin minus yang cukup fatal mengingat lensa utamanya memiliki resolusi yang cukup besar, yaitu 50MP dengan bukaan f-strip 1.8, yang bisa digunakan untuk mengambil foto atau video dengan background multi-weight, dan kamera tambahan 0,08MP dengan bukaan f-strip 3.0. Hadirnya dual lensa tersebut ditemani pula LED Flash untuk bantu meningkatkan pencahayaan, sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP. Baik kamera depan maupun belakang Vivo Y18 disebut mendukung perekaman video Full HD 1080p di kecepatan 30fps. Baterai besar 5000 mAh memberi daya pada perangkat ini, yang mendukung pengisian cepat 15W melalui USB Type-C. Kesehatan baterai 3 tahun, tingkatkan gaya kalian dengan baterai tahan lama, dan pengisian daya yang selalu tepat sasaran. Dengan perlindungan keamanan 24 dimensi, dan Smart Charging Engine 2.0, kalian dapat menyedari lebih awal dengan percaya diri. Fitur penting lainnya termasuk kulit custom Phantos OS 14, berbasis Android 14. Vivo Y18 dibantul mulai dari Rp 8.999.000 atau Rp 1,7 juta untuk konfigurasi penyimpanan 4GB plus 64GB. Sementara itu, opsi 4GB plus 128GB berharga Rp 9.999.000 atau sekitar Rp 1,9 juta. Ini tersedia untuk dibeli melalui Vivo e-store. Kita tunggu saja ponsel ini ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!